Intro Kembali berjumpa dengan Anda semuanya di program Bible Everyday Mari kita pelajari bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-13 Dan ini merupakan surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus Apa yang ditulis di fasal terakhir ini membuat kita punya gambaran Seperti apa kepemimpinan Rasul Paulus khususnya ketika memimpin jemaat di Korintus Seperti kita tahu bahwa Rasul Paulus dia mendirikan banyak gereja Jadi waktunya terus terang terbagi banyak gereja juga di banyak jemaat Namun kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama fasal 13 Dikatakan ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu Jadi paling tidak Paulus tiga kali berkunjung kepada jemaat di Korintus Kunjungan yang pertama itu cukup lama karena menurut perkiraan Paulus paling tidak menghabiskan 1,5 tahun bersama dengan jemaat Ini fakta yang tidak menghirankan sebab Paulus memang sedang merintis jemaat Karena sedang merintis jemaat memang Paulus harus berlama-lama di Korintus Memastikan jemaat sudah bertumbuh dengan baik dan bisa ditinggal Baru kemudian Paulus meninggalkan jemaat Korintus untuk melayani jemaat yang lain Di dalam kunjungan yang pertama Paulus menghabiskan waktu kurang lebih 1,5 tahun Kemudian di dalam kunjungan yang kedua Waktu Paulus bersama dengan jemaat Korintus relatif lebih singkat Dan di fasal 13 ini dijelaskan bahwa Paulus akan melakukan kunjungan untuk ketiga kalinya Kalau kita amati dari kunjungan pertama, kedua, dan ketiga ada perbedaan Kalau di kunjungan pertama Paulus membangun Paulus merintis Layaknya jemaat baru, jemaat yang secara rohani masih kanak-kanak Paulus memberikan susu Tidak bisa langsung bertindak keras dan tegas Mesti harus disesuaikan dengan pertumbuhan rohani mereka Lalu kemudian ketika dirasa Secara waktu mereka harusnya menjadi dewasa Paulus hendak mengadakan kunjungan yang ketiga kepada jemaat di Korintus Dan kali ini Nada-nadanya Paulus akan menunjukkan kepemimpinan yang berbeda dari kunjungan yang pertama Kalau kunjungan pertama cenderung lembut, cenderung halus Mengingat mereka masih kanak-kanak secara rohani Namun di dalam kunjungan yang ketiga ini Paulus menulis seperti ini Di dalam ayat yang kedua Kepada mereka yang di masa yang lampu berdua dosa Dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu Dan aku akan mengatakannya sekali lagi Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu Tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya Bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi Karena kamu ingin suatu bukti Bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku Dan ia tidak lemah terhadap kamu Melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu Jadi lihat Paulus sudah mengatakan Mengingatkan mereka dengan tegas Bahwa kunjungan ketiga ini berbeda Dibandingkan dengan kunjungan yang pertama dan yang kedua Paulus menulis Aku tidak akan menyayangkan kamu Bukan berarti bahwa Paulus tidak peduli dengan jemaat Namun Paulus akan bertindak tegas Mereka dulunya memang pendosa Namun ketika sudah bertobat Seharusnya mereka tidak kembali ke hidup lama mereka Namun kalau mereka kembali ke hidup lama Kompromi dengan dosa Maka Paulus tidak segan-segan untuk menegur mereka dengan keras Coba kita baca juga ayat yang ke-10 Itulah sebabnya Sekali ini aku menulis kepada kamu Ketika aku berjauhan dengan kamu Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu Aku tidak terpaksa bertindak keras Menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku Untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan Garis bawahi Kata untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan Karena ini adalah motivasi daripada hati Paulus Kenapa dia bersikap keras dan tegas kepada jemaat di Korintus Karena dirasa memang sesuai dengan umur kekristenan mereka Sudah waktunya mereka beranjak dewasa Kalau mereka sudah dewasa Mestinya cara memperlakukannya pun berbeda Dan kali ini Paulus akan bersikap keras Bersikap tegas Tujuannya bukan untuk meruntuhkan Tujuannya bukan karena jahat Tujuannya bukan karena tidak mengasihi jemaat Melainkan tujuannya untuk membangun Kadangkala kalau tidak ditegur dengan keras Jemaat juga tidak berubah Diingatkan, diingatkan dengan lembut Tidak bisa Maka apa boleh buat Kadangkala perlu untuk ditegur dengan keras Inilah yang dilakukan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Maka ini menjadi pengingat buat kita semuanya Janganlah sampai pemimpin rohani menegur kita dengan keras Baru kita bertobat Orang yang dewasa rohani Diingatkan dengan lembut pun Harusnya sudah bisa merasa Orang kalau sudah matang rohani Jangankan diingatkan Firman Tuhan disampaikan Dia merasa tertemplak Maka dia memutuskan untuk bertobat dan berubah Ini orang Kristen dewasa Janganlah sampai pemimpin harus turun langsung Berhadapan dengan kita Menegur kita dengan keras Baru kita menyadari kesalahan kita Dan baru kita bertobat Jelakannya lagi Beberapa orang ketika ditegur Malah marah Malah tersinggung Merasa dirinya benar Pemimpin cari-cari Salahnya dia saja Itu yang dia pikirkan Kekristenan seperti ini adalah Kekristenan yang kanak-kanak Relakan kita Kalau kita ditegur Relakan hatimu Kalau diingatkan oleh pemimpin rohanimu Sebab mereka sekali-kali Tidak bermaksud jahat kepada saudara Dia tidak bermaksud untuk mencelakai anda Untuk meruntuhkan anda Sama sekali tidak Mereka justru sedang membangun hidupmu Meluruskan jalanmu Memurnikan hatimu Bagaimana mungkin kita malah berperasangka buruk Kepada pemimpin Yang berani mengambil resiko untuk menegur Bukankah sejujurnya Banyak orang lebih suka dibuji daripada ditegur Dan banyak pemimpin mengambil kesempatan ini Mereka meninabupukan jemaat Hanya menyukuhkan kata-kata pujian Tidak berani bersikap keras kepada mereka Ujungnya apa? Jemaat tidak dewasa Bahkan itulah yang mencelakakan jemaat itu sendiri Itu sebabnya hargailah Pemimpin yang berani menegur Mengingatkan kita Itu artinya Dia berfungsi benar-benar sebagai pemimpin Dia melihat ada yang keliru Ada yang salah Dan dia berani menyatakan sikap Lihatlah kepemimpinan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Dia dengan berani menegur Dia dengan berani mengingatkan Maka kita melihat ada dua sisi kepemimpinan Rasul Paulus Ada sisi lembutnya Tapi ada juga sisi tegasnya Dua-duanya saling mengengkapi satu sama lain Doa saya sebagai sesama pemimpin rohani buat Anda Yang mungkin juga menjadi pemimpin di gereja Mari kembangkan kepemimpinan yang kuat Ada waktunya lembut Tapi ingat ada waktunya tegas Ada waktunya memuji Tapi ingat ada waktunya kita harus berani menegur dan mengkritik Dan buat Anda sebagai jemaat Kalau pemimpinmu menegurmu Relakan hatimu Kalau pemimpinmu memperingatkanmu Relakan hatimu Bukankah itu untuk kebaikan Anda sendiri? Tuhan memberkati kita Terima kasih